Ya kembali lagi di mencoba mengerti yang dimana sister Nancy kita bertemu kembali Nah disaat ini gue juga menghadirkan sesuatu orang yang bisa memiliki keperibadian ganda Nah kali ini dia lebih ke dominan jantan Siapa ke itu dan sudah membuat anak kemana saja di dunia persenian Yaitu kita perkenalkan yaitu Ibu cari ya Nah portofolio dulu gimana perjalanan NT bisa istilahnya orang notice ke anda sampai sekarang ini Dari awal-awal ini orang tahu langsung terjun ke dunia ini Kalau perjalanan emang panjang dari awal jadi badut di Bandung Sempat pernah? Manusia silver pertama Silver pertama ternyata anda yang menang Iya Sekarang pengikut-pengikutnya berarti harus tunduk kepada anda Biasa bayar properti Enggak tapi awal-awal dulu gue Sanggaran juga sempet Sanggar sempet Kayak gitulah jaman-jaman gak punya duit di Bandung Iya kan sekarang udah beda tuh Bersama dong Hahaha Anda kan sudah sampai bisa tinggal di apartemen Kalibata Iya Banyak dong Bukan sebuah pencapaian dong kau tinggal di apartemen Kalibata Pencapaiannya adalah keliling ketawar-tawernya Hahaha Keliling ketawar-tawernya Istilah merubah status imunitas anda di KTP sebenernya Oh iya 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 Sekarang kan udah gak di Kalibata Udah tinggal bareng sama Bini Iya iya kan Udah dilepaskan lah Bukan Kalibata, ya kali Ya kali Oke ini cara mainnya gini Pak Ibo Gimana? Setiap apa pertanyaan yang misalnya Anda tidak bisa menjawab Tenang ada sister Nancy di sini Hmm sister Nancy punya kursor yang sangat kuat untuk Ini semua orang dengerin lu gini Lu ngomongnya kayak gini menjelaskannya Begini memang Semua orang pada mau dengerin lu jelasin kayak gitu Understand semua Hahaha Understand Lu mau tanya gak siapa gua Oh ini Jangan ditentu gue nanya Hah? Nih gue codoin Lu Lu kan nanya Nih setiap 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 Kalau mau nanya Kalau mau nanya dengan sister Nancy Ucapkanlah di awal Bismillah Dengan baca Eh Baca dengan baca doa Dengan ucapkan Oke google Nah Disitu nanti dia akan ngejawab Oke Apa pertanyaan yang Memang bisa Udah langsung lah anjing Maaf Maaf Saya nggak Ntar 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 Udah lu langsung ngomong aja Jelasin anjing Oke Gua tentain ya Gua tuh tadi berusaha untuk dengerin lu satu 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 Itu gua kasih penjelasan Iya udah gak usah Di atas Kamu dosen Anggap anjing Anggap anjing Anggap anjing Dosen kayak gitu mah anjing Gua mabal terus Gua tuh berusaha untuk menyimak satu satu kata-kata Dustin gitu Gak ada yang lupakan anjing Apa nih Oke nih Kayak macam yang gua contohin saat ini Iya Oke google Siapakah ibu tarigan Saya menemukan beberapa lokasi untuk ibu tarigan Kontrakan ibu tarigan anjing Kontrakan ibu tarigan anjing Rt 007 RW Jangan-jangan ditemukan ibu gua Oke gelap Oke gelap Oke gelap Oke gelap Oke gelap stop Oke gelap stop Oke gelap stop Ibu gua gak bikin kontrakan Gada apartemen Sekarang udah punya kontrakan Alhamdulillah Sekarang keluarga juga udah punya Masih tinggal di rumah mertua Gua enggak dong Gua tinggal sendiri sama bini gua Oh tinggal Cerik Eh coy anjing Enggak maksudnya tinggal sendiri Gini Gini nih Gini nih Ntar dulu anjing Lu kan tadi logika manusia Lu tanya Apakah anda tinggal di tempat orang mertua Mertua Saya jawab Tidak dong Saya tinggal sendiri Bersama istri saya Bersama istri Kan lu tanyanya sama mertua Lu kan gak bilang Ngempi sama istri Anjing lu Nih Lu bolong satu lagi nih Hehehehe 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 Nah langsung masuk ke tempat ini Oke google Siapa ebob tarigan Kala 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 Hehehehe Terus Google aja gak ngerti omong Sini sini gua tanya gua tanya gua tanya Oke google Siapa ebob tarigan Hehehehe Enggak 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 Sini sini Iya Oke google Siapa ebob tarigan Hehehehe 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 Enggak Hehehehe Enggak Hehehehe Oke google Oke google Diam Stop google stop No Kita baru masuk ke tema Iya baru mau nanya gua doang Oke google Siapa ebob tarigan Menurut wikipedia ebob tarigan adalah aktor Pelawak Dan youtuber Berasal dari indonesia Ia tergabung dalam Cameo Project Sebuah grup dari youtuber indonesia yang terbuka tahun 2012 Sudah selesai dong Hehehehe 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 Orang bilangin udah disini Lu nyimak gak sih? Oke Tapi kenapa google ini masih bilang pernyataan seperti itu? Karena mungkin belum di update Oh oke Wiktipedia nya Belum di update Secara official anda sudah di Mli Dan di Hehehehe 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 Orang butuh makan, dan pasti makannya itu berasal dari entah yang vegetarian atau enggak yang karnifora Karnifora itu adalah hewan pemakan daging dan tidak memakan tumbuhan Omnifora kita, tapi kan lebih ke yang namanya ngambil protein, kalsium yang lebih banyak kan lebih ke hewan-hewan Hewan-hewan biasanya harus diternakan Bagaimana kita masuk ke tema judul peternakan? Kenapa kita harus mengambil tema peternakan? Karena Anda pernah membawa susu yang ada ceritanya Dari cerita orang dikit doang loh Karena saya kuliah di fakultas peternakan Lebih cepatnya itu? Iya, di UNPAD dulu UNPAD, fakultas peternakan Sarjana ini apa tuh? Sarjana peternakan dong? Kan namanya juga kuliah di peternakan SPT SPT Seperti Waduh Nyak 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 Wain, sutrum-met sutrum kan Oke, karena kuliah di peternakan, bagus nih untuk mereka-mereka yang nonton, pasti dapet FVAI nya oke mungkin anda bisa tanyakan di awal apa nih mau nanya tentang apanya tentang ya yang bisa dihasilkan dari itu oke oke Google ulang 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 oke Google kenapa kita harus minum susu maaf saya enggak mengerti oke Google kenapa manusia harus minum susu di situs alodokter.com dijelaskan bahwa susu merupakan salah satu minuman yang umum dikonsumsi oleh setiap orang di segala usia susu mengandung beragam nutrisi penting yang mampu menjaga organ tubuh tetap berfungsi dengan baik dan melindungi tubuh dari serangan penyakit gue nanya ya oke Google apa bedanya telur Omega sama telur warung berikut beberapa informasi untuk beda telur Omega dengan telur biasa berikut ringkasan dari situs halodok.com seperti yang disebutkan sebelumnya perbedaan telur biasa dan Omega 3 ada pada kadar Omega 3 nya telur Omega 3 juga ternyata memiliki kandungan asam lemak jenuh terendah dari semua telur. Berarti baik lebih baik telur Omega Omega telur Omega 3 itu kan mengandung betacarotin betacarotin. Wah apa itu? Kok ada nama gue terakhir ya? Coba apa betacarotin? dikaretin. Karena lu pedas dikaretin. Nah coba. Oke Google apa itu betacarotin? Menurut Wikipedia betacarotin adalah pigment berwarna dominan merah jingga yang ditemukan secara alami pada tumbuhan dan buah-buahan betacarotin merupakan senyawa organik secara kimiawi diklasifikasikan sebagai hidrokarbon dan secara spesifik diklasifikasikan sebagai terpenoid mencerminkan bahwa ia merupakan turunan unit isoprena. Wah ngerti dong? Ngerti dong? Ngerti dong apa itu turunan isoprena? Isoprena kaya macem iso kan yang buat ini. Ini lensa. Isonya perbesaran atau enggak? Enggak settingan iso yang di kamera. Itu bukaan lensa kalo iso. Nah itu. Kalo itu berarti menjadi pembuka. Iso. Pembuka pesahabatan. Nah friend kan? Isoprena. Friend ah gitu. Dekat. Oke Google. Di umur berapa ayam layak untuk dikonsumsi? Nah. Di situs hobbiternak.com dijelaskan bahwa ayam ini umumnya dipanen pada umur 60-70 hari. Berarti kurang-kurangnya berapa tuh? Enggak hampir setahun. Ini ayam apa ini? Belum. Ayam-ayam apa? Ayam apa nih? Ayam kalimatasi. Enggak. Ayam itu sebetulnya umur 26 tuh udah dipanen kalo ayam broiler sekarang. Umur 26? 26 hari. Oh 26 hari. 26 hari tuh udah bisa dipanen. Tapi ya sebetulnya ayam broiler di Indonesia itu semuanya berasal dari impor. Bukan dari sini? Telurnya. Oh telurnya. Impor. Jadi diimpor dulu telurnya baru dikembangbiakin di sini. Dan peternak-peternak Indonesia apalagi peternak kecil cuma sebagai vendor. Wah. Untuk mengembangbiakan. Beli pakannya dari perusahaan. Ambil bibitnya dari perusahaan. Mereka nernakin terus kalo lagi harganya murah mereka miskin. Hahaha. Itulah hidup peternak Indonesia. Oh ternyata begitu pop. Iya. Kalo bisa dijabarin. Wah. Ilmu lagi buat ente-ente padanya. Betul. Tentang peternakan. Mungkin ada yang bisa ditanyain lagi untuk pak ibu. Tentang ini. Lu tau gak penyakit-penyakit ayam? Enggak tau. Nah. Jangan asol beli ya sebarangnya. Jangan beli. Jangan. Oke google. Apa itu penyakit tetelo? Di situs oj.unut.ac.id dijelaskan bahwa penyakit tetelo atau Newcastle disease merupakan salah satu penyakit infeksius yang penting dalam industri peternakan. Penyakit ND di Indonesia masih bersifat endemis termasuk di wilayah provinsi Bali. Ini tetelo lebih ke hewan apanya buat hewan apa? Newcastle disease. Temennya Newcastle United. Iya yang di Inggris. Iya. Enggak. Newcastle disease itu, ND tetelo itu penyakit di ayam. Oh. Yang sangat berbahaya. Kayak macam dia. Dia tiba-tiba mati. Loh kok bisa ya? Ayam kaget. Ayam kaget. Lata itu namanya. Itu bisa jadi karena dia kekurangan udara atau karena anginnya tidak bagus di dalam kandangnya. Nah karena itu sekarang itu kandang lebih banyak diusahakan ke close house. Close house? Jadi? Iya. Enggak kelompos gitu ya? Enggak kelompos. Kalau kelompos dengerin. Prank ayam ada gak? Anjing prank ayam. Ya udah masuk ntar di tahan-tahan lagi ngebekor. Ada? Ada? Oh itu ayam yang lain ya. Iya. Ini kayak gini, nganterin. Iya. Nganterin terus pura-pura gak pakai baju. Kalau itu ayam gak pakai sama sekali pak. Hah? Serius lo? Ayam, ini ayam boiler kan? Enggak, yang prank itu. Oh, gue gak tau dah. Oh, aku kan pakai anduk kayaknya. Saya masih wash 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 wash. Terus mas lagi duduk tengah. Duduknya di ujung kasur gitu. Gue nonton ampe-bisot situ. Gue nonton ampe-bisot situ. Apaan lu nonton juga lu anjing? Kan dipotong-potong. Oke Google, virus apa yang menyerang babi? Di situs pertanian.go.id dijelaskan bahwa African Swing Fever adalah penyakit pada babi yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian pada babi hingga 100% sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Ya, jadi ASF. Itu penyakit ASF. Jadi, pernah kena? Kan babi anjing. Pernah sih. Jauh-jauh-jauh, Pak. Jadi, gimana? Kok bisa, Pak? Istilahnya yang sesama babi atau enggak? Misalnya keintiminasi ke orang bisa juga, Kak? Sebenarnya itu nggak bisa ke orang. Tapi sesama babi, itu kalau udah kena ASF di satu kandang, satu aja gitu, biasanya bisa cepat mati semuanya tuh. Di dalam satu kandang itu. Dan sekarang itu kenapa harga babi bisa mahal? Nah, karena ASF... Emang mahal aja. Emang mahal aja, Pak? Emang mahal aja. Enggak, tapi memang gara-gara ASF itu harga babi jadi meningkat sekarang. Gitu. Tapi untungnya babi itu kan hanya dibeli oleh orang-orang yang boleh makan aja gitu. Jadi, tidak terlalu berpengaruh terhadap keseluruhan orang di Indonesia. Karena mereka kan nggak makan babi. Gitu. Coba kalau semua orang di Indonesia makan babi. Oh iya. Kalau boleh ya? Kalau boleh. Kan pasti beda dong agamanya dong. Nah itu. Ya, nanyain soal binatang yang istilahnya bener apa? Kakak adanya nih ya? Oke, Google. Ntar, 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 ntar. Ntar lo tuh kalimat disusun dulu, Tin. Gitu. Susun dulu, coba. Lo mau nanya yang binatang apa? Maaf. Ntar aja. Hehehe. Hehehe. Aduh. Nih, gue nanya. Ya batuk, ya kalimat. Tunggu. Tarik nafas dulu. Udah, aman. Oke. Nah, binatang apa yang lo mau tanya? Nih, coba ya. Oke, Google. Apakah. Kan lo mau jelasin dulu tadi. Oh ini sekarang. Di Google, ntar aja. Oke, Google. Google adalah tempat. Oh, ntar. Oke, Google. Apakah ada hewan narnia? Di situs narnia.vandong.com dijelaskan bahwa Di Narnia terdapat berbagai macam makhluk yang sering diimajinasikan oleh anak-anak dan tidak terdapat dalam dunia nyata seperti binatang yang bisa berbicara, manusia dengan setengah badan hewan, manusia kerdil, dan sebagainya. Oke Google, apa? AMKT. Saya pun nanya, gini, kan tadi Anda nanya, saya kan nggak ganggu ya. Maaf, saya... Ntar dulu, saya kan nggak ganggu, kenapa saya tanya Anda mengganggu saya? Nanya, terserah saya dong, nggak boleh ada intervensi dari Anda dong. Baru keingetan. Terserah gue mau nanya apa. Siap. Oke Google, apa itu ayam kate? Menurut Wikipedia, ayam katai, ayam kate, atau ayam katik adalah ayam yang berukuran kecil atau kerdil pertumbuhannya. Pertama kali ditemukan oleh para pedagang Eropa sekitar tahun 1700-an di pelabuhan di Pulau Jawa bernama Bantam, atau kita lebih mengenalnya sebagai karesidenan Banten atau sekarang Provinsi Banten. Oh, ayam kate berasal... Eh, coba. Oke Google, apakah telur ayam kate bisa dimakan? Makan rata jilat. Di situs manfaat.co.id dijelaskan bahwa meskipun bukan termasuk jenis ayam petelur, namun telur ayam kate dapat dikonsumsi. Selain rasanya yang enak telur ayam kate juga dikenal bergizi tinggi sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oh, berarti bisa. Oke Google, apakah kita bisa memakan telur burung onta? Yang kemarin. Di situs empatmuda.com dijelaskan bahwa burung onta menghasilkan telur yang dapat dimakan seperti emu. Bisa. Oh, bisa. Lu mau makan telur apa lagi nih? Ini ada. Apa? Oke Google, apa hubungannya ayam cemani dengan ilmu hitam? Saya tidak mengerti. Oke Google, apakah ayam cemani digunakan untuk? Di situs kabar 24.bisnis.com dijelaskan bahwa ayam cemani dikenal sebagai ayam mistis. Informasinya nih ada tiga ayam yang dipercaya punya kekuatan magis, yaitu ayam cemani widitra, cemani waras tratama, dan cemani kai-kai. Nah, begitu. Berarti yang terakhir, coba, cemani kai-kai. Iya, itu ayam banget mau boneka gitu ya. Cemani kai-kai. Oke Google, cemani kai-kai ayam atau boneka? Gue jadi merasa tolol. Tidak mengerti. Iya, saya juga gak ngerti kenapa saya tanya itu. Oke, berarti. Coba, lu tanya dulu, apakah cemani kai-kai itu ayam atau boneka? Tadi dijawab. Gue kan gak dijawab. Siapa tau lu dijawab? Oke, ini. Oke, Google. Apakah ayam cemani kai-kai itu adalah? Enggak, ayam cemani kai-kai itu adalah? Anda bisa bilang. Guys, cemani kai-kai kuarai. Oh, berarti kita. Oh, berarti kita. Itu artinya berarti kita harus closing. Oh, saya tahu anjing. Nih, karena makin kesini. Udah langsung closing. Udah semakin ngawur dari awal anjing ngawur. Enggak, tapi dia udah mengeluarkan bahasa itu. Berarti udah mau interogasi ke pembicaraan lain. Enggak ada interogasi anjing. Barusan. Kita obrolannya. Enggak ada interogasi. Mau pembicaraan conversation. Terus pembicaraan conversation. Hehehe. So, inggris anjing. Tai, pembicaraan conversation. Pembicaraan itu conversation. Hahaha. Oh iya. Satu lagi nih. Apa tuh? Gue jadi ini, gue jadi. Gue jadi takut anjing. Untuk MLI Merch ngeluarin merchandise. Dan khususnya untuk region Surabaya nih ya. Tepatnya itu komedi Sunday dan Hiya Hiya Tai. Nah, disini. Iya, iya, tai. Iya, ini tahe. T-A-E-K. Oh iya, iya. Enggak, lu gak usah pakai batuk. Gimana sih? Orang tuh sekarang parno gitu liat orang batuk. Apa? Wah. Lu tuh gak usah pakai batuk. Orang tuh parno liat orang batuk. Seujon. Bukan seujon aja yang orang. Lu batuknya ke sini. Kedalem gitu. Oh iya. Gitu. Udah, aman? Ke belakang gitu, kayak. Udah. Oke, disini MLI Merch adalah yang mengeluarkan produk baru ya. Yaitu dari komedi Sunday dan Hiya Hiya Tai. Nah, disini sabangnya cukup simpel. Di belakangnya pun polos. Hanya ada logo MLI-nya disini. Serta ada hand tag-nya kalo yang baru ya. Nah, kalo di gue sendiri komedi Sunday-nya. Dan berbentuk logo tulisan font. Entah font apa yang dibikin dari sana. Serta ada juga gambarnya full. Gambarnya X tambah Y sama dengan apa gitu tadi. Ini X tambah Y sama dengan 2. X komedi. Y nguyumu sama dengan 2 shogen. Apa nih? Shogen apa shogen sih? Hah? Anjir, disini juga gak ada yang tau. Pokoknya nih. Kalo mau cari tahunya langsung aja. Pantengin langsung ke aku Instagramnya. MLI Merch. Nanti disana banyak beragam. Buka merchandise ini aja. Tapi yang untuk terbarunya ini dan yang lain-lainnya juga ada. Langsung bisa diantar disana dan anda bisa lihat sendiri. Enggak diantar dong. Diantar kan kalo misalnya market modelnya lewat online e-commerce. Iya, iya. Ya langsung bisa dilihat dan bisa. Udah, tadi kan udah dilihat. Oh. Bisa dilihat di website-nya. Silahkan langsung pesan nanti diantar gitu. Nah, pesan nanti diantar atau enggak ada. Udah kan nanti udah diantar. Ada yang mau beli langsung ketika ada event nantinya juga gitu. Oh ya, itu bisa. Oke. Terima kasih untuk semuanya di mencoba mengerti. Tapi ya orang kayak gila. Enggak orang di rumah lu tuh ngomong sama lu gimana sih? Ya gue lebih emas sih di rumah lu. Lebih apa? Apa lebih mas? Diam. Wiss. Diam adalah mati adai. Iya kakakakakakakakakakaiiiii. Terima kasih juga iBOP yang udah berpartisipasi, yang memang bener-bener banyak sharing ilmu disini. Hei. Semoga kita abis. Seperti apa ilmunya yang didapatkan? Ya, yang seperti yang tadi yang ada nama gua. betakerotin betakerotin nama lo enggak tinnya itu yang bawa-bawa atas nama kancing di mau timnya doang iya nggak apa-apa sama betakerotin udah sama yang tutup poli ya tutup poli yang menyakitnya dari ayam itu juga dan yang dari babi juga deh ada babi iya nggak usah nunjuk gitu dong ada kan ada dari babi nah itu pokoknya semua aja karena itu ilmu semua dan ini bener-bener konten yang bener-bener penuh dengan isinya daging karena ngomongin peternakan jadi isinya daging terima kasih kepada semuanya langsung di mencoba mengerti episode berikutnya sampai jumpa di konten-konten majestu Indonesia lainnya